Karena ada mas, tau gak? Karena ada mas Aku deg-degan karena ada mas Oke semuanya, balik lagi di channel Youtubenya Semangat Baru Motor, Yogyakarta Nah di video sebelumnya aku udah jelasin nih kalo customer kita, klien kita datang dengan membawa 2 motor Mega Pro Nah pada kali ini, kan kemarin aku udah jelasin nih untuk bagian scramble putihnya dari Mega Pro ini Nah aku bakalan jelasin dan review motor satunya lagi Ibarat kata itu kayak ini perempuannya dan ini laki-lakinya Oke, kita beralih ke bagian ini Ya Sebenernya pada dasarnya modifnya sama, modelnya sama Tapi warnanya aja yang beda Jadi mungkin klien kita ini pengen buat untuk couplean kali ya sama pasangannya gitu ya Kalo bisa dilihat-lihat gitu Oke, kita langsung aja kali ya review Gimana Langsung gak Oke, untuk motornya tuh sebenernya sama Basicnya Mega Pro Keluaran lama yang masih karbu juga Terus modelnya juga sama Tapi bedanya ini tuh mengeluarkan versi laki-lakinya istilahnya Karena kemarin itu udah Perpaduan putih, emas, dan hitam Nah sekarang hitam, merah Terus Ya cuman ada hitam dan merah Tapi ada sedikit silvernya nih Supaya agak hidup ya Tapi Didominasi oleh warna hitam Oke Mau kita review Langsung kita review Kita review Oke, kita review dari bagian depannya dulu Nah untuk bagian depannya Kita menggunakan Ben yang sama Ben dual sport Ukuran 110x80 Untuk bagian pelaknya Kita menggunakan pelak dengan ukuran 3 inch nih temen-temen Nah untuk di motor sebelumnya Kita menggunakan pelaknya Ada aksen emasnya Di motor kali ini kita menggunakan pelak dengan full silver Ini kan kita supaya tidak ada emasnya gitu temen-temen Oke, kita beralih ke bagian atas sedikit Nah di bagian atas ini ada sparkboard Seperti yang aku bilang sebelumnya Sparkboard ini hanya ada di semangat baru motor Karena kita custom menyesuaikan dengan tanky dan cover akinya Sparkboard dan bracketnya ini Kita custom menyesuaikan ukuran Ukuran ban dan desain dari bodi si motor ini Oke, untuk bagian Sok depannya Kita menggunakan sok depan upside down Bedanya itu dengan motor sebelumnya Kita menggunakan warna emas Dan ini kita menggunakan warna hitam Jadi lakinya itu keluar gitu Aura lakinya Kan yang mungkin motor sebelumnya itu lebih feminim ya temen-temen Oke, di bagian selanjutnya ini ada Sen Untuk sen masih sama Kita masih menggunakan sen dengan model drill Beralih ke bagian atas sedikit dari si sen Ada bracket lampu Nah bracket lampunya ini juga kita menyesuaikan Dengan motornya warnanya Terus ini cuma ada di semangat baru motor nih temen-temen Custom khusus ya Jadi kalau kalian berminat Kalian bisa langsung hubungin kontak kita di bawah ini Untuk ke bagian headlampnya Kita masih menggunakan headlamp yang sama juga Kita menggunakan headlamp day maker ukuran 7 inch Balik ke bagian atas Nah untuk di bagian atas speedometernya Kita mengganti speedometernya dengan speedometer digital Terus kita beri cover Supaya antara speedometer dan headlampnya Masih ada bodinya nih temen-temen Jadi gak terlalu kopong Oke, beralih ke bagian Stang motornya Untuk stang motornya Kali ini kita menggunakan X-Line Car Mikkel nih Bedanya dengan itu kita menggunakan fat bar Nah untuk selanjutnya kita Beralih ke bagian handgripnya Untuk handgripnya kita sama Persis kita menggunakan handgrip dengan model ketupat nih Kalau aku nyebutnya sih ketupat ya Karena seperti ketupat gitu bentuknya Nah di bagian kaca spionnya Kita mengubah Kita mengubah Kaca spion Mega Pro ini dengan model bulat Ini kalau kalian pernah tahu Kalau kaca spionnya ini pernah banget booming Karena pernah dipakai sama Jokowi Gitu guys Oke, kita beralih ke bagian bodinya Bodinya sama banget nih persis Tak cuma beda di warna ya Kita menggunakan warna silver Glossy dan ada Lis hitam dan merahnya Untuk menghidupkan suasananya gitu Terus di bagian penulisan scramblernya juga Berwarna hitam Supaya Aduh Laki banget deh pokoknya nih Kalau kelihatan nih Dibandingkan sama motor sebelahnya Pasti yang ini lebih laki gitu Nah untuk bagian joknya Kita menggunakan jok yang sama persis Itu jok custom dari semangat baru motor Dengan bahan kulit sintetis Dengan model scrambler nih tuh Dan match banget tuh Sama si tangkinya Oke, kita beralih ke bagian belakang dari motor ini Nah untuk bagian belakang Pertamanya mungkin kita review bagian Sok belakangnya dulu Untuk sok belakangnya ini Kita menggunakan sok tabung dari DBS Beda dengan sebelahnya ya Kita ini menggunakan sok belakang dari DBS Dengan warna hitam Yang membuat motor ini terlihat Aduh Gimana sih, keren banget dah Gak bisa dibilang Tapi ada sedikit aksen emasnya Supaya ada pemanisnya lah sedikit gitu ya Nah untuk bagian atasnya sedikit Itu ada lampu sen belakang Sama dengan bagian depannya Kita masih menggunakan Model drill gitu Ini karena menurut aku juga Paling cocok itu untuk scramble ya Ini Model drill ini temen-temen Ini sama dengan nih Lampu belakangnya juga guys Oke beralih ke Spock berbelakangnya Nah kalau kalian bisa lihat nih Dan sudah sering aku kasih tau ya Kalau spock berbelakang ini Cuman ada di semangat baru motor Kita custom Supaya semua part ini terlihat menyatu Tuh Ada silvernya Ada hitamnya Ada merahnya juga Sama banget tuh kan ya Oke kita beralih ke bagian ban nih Untuk bannya Kita menggunakan ban dengan ukuran 130 per 80 Beralih ke bagian pelaknya Kita menggunakan pelak dengan ukuran 3,5 inch Nah untuk bagian terakhir nih temen-temen Ini ada cover aki Yang pastinya cuman ada di semangat baru motor Ini lagi-lagi nih cuman ada di semangat baru motor ya temen-temen Ini cover akinya nih bahannya kuat banget Jadi tidak semua tempat modif itu menyediakan cover aki seperti ini Tuh bahannya kuat Dan mantep banget lah pokoknya keren Jadi bagi kalian yang tidak mau repot-repot untuk Membuang filter gitu Kalian bisa banget nih Custom di semangat baru motor Sebenernya untuk di bagian terakhir tuh adalah bagian kenal pot Bagian kenal potnya sama dengan motor sebelumnya Kita mengubah kenal potnya dengan menggunakan kenal pot stainless Ya pokoknya seperti itu Oke Mungkin udah semua nih bagian yang aku jelasin Udah ya udah semua Pokoknya motornya udah gak kelihatan lama lagi Motornya udah kelihatan lebih baru dan Lebih laki gitu Oke Jadi bagi kalian juga yang pengen buat nih Couple nih sama pasangan nih Sama kayak di video sebelumnya dan Video saat ini nih tuh Kalian bisa banget nih hubungin Contact person kita di bawah atau langsung kepoin instagram kita Di semangat baru motor Oke Oke mungkin sekian di video dari aku di video kali ini Terimakasih banyak untuk kalian udah klik video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga untuk Clip thumbs up Oke pokoknya udah Ya sekian review aku dari ini Aku hari ini Bye bye